Pertama untuk Pak Ol ya, Pak Ol kan lulusan S2 ya, pernah kepikiran nggak jadi dosen atau PNS? Eh tapi kebayang juga ya, kalau Pak Ol jadi dosen gimana itu ya? Itu aja sih, thank you. Kalau aku sih, dari dulu emang keinginan aku emang pertama di akademik harus selesai. Apalagi kan udah dikasih beasiswa kan, udah dikasih kesempatan sama pemerintah Aceh, sama kampus saya yang disini. Jadi insyaallah antara dunia entertain sama pendidikan saya harus jalan dua-duanya gitu. Dan untuk kenapa saya juga pengen kuliah saya selesai, Dan salah satunya, jangka panjang saya pengen jadi kayak, itulah, pengen jadi pejabat gitu sih. Tapi jangka panjang. Amin. Amin. Oke. Kalau aku pengennya tuh nggak sekedar nyanyi aja, ini dalam dunia bisnis juga. Terus pengen jadi pemain jilang, sekarang tuh pengennya semuanya ingin aku coba gitu. Siapa tau kan, karena kita dalam dunia entertain ini nggak cukup satu bidang aja, harus semua bidang juga gitu. Jadi aku pengennya semuanya gitu. Yang lainnya, Randa mungkin? Keinginan Randa ke depan sih sebenarnya sangat-sangat luas sekali, Lebih luas dari apa yang sudah didapatkan sekarang. Karena kan kita hidup adalah untuk mencapai satu keinginan, Dan tentunya harus ada motivasi yang besar. Jadi kita bakal jadi orang besar juga, Nantinya Randa juga punya motivasi yang besar sekali. Ke depannya itu Randa pengen untuk apa ya, Untuk menjadi Randa yang sesungguhnya, Menjadi Randa yang entertainer sejati tentunya, Menjadi Randa yang berguna bagi banyak orang, Menjadi Randa yang disenangi banyak orang. Itu aja sih. Oke, itu harapan dari Randa. Selanjutnya Gunawan mungkin? Kalau Gunawan, Gunawan cuma ingin satu, Pengen banget itu melanjut studi. Amin. Amin, mudah-mudahan ya. Apa jurusannya yang diinginin? Kalau jurusannya sih, Belum tahu pasti ya, Karena Gunawan harus cari tahu dulu, Gunawan bagusnya di mana, Tocoknya di mana, Tapi kalau untuk sekarang belum tahu pasti. Oke, yang jelas ke pendidikan ya? Iya. Oke, itu aja Gunawan? Iya, itu aja. Oke, Ridwan? Kalau Ridwan sendiri, Harapannya ke depannya semoga, Mau buka bisnis juga, Apalagi sekarang Ridwan kan udah lanjut kuliah lagi, Pengennya sih, Suatu saat nanti aku punya bisnis sendiri, Pengen main film juga, Pengen banget, Kalau main film, Pengen banget. Oke, Ridwan sekarang kuliahnya jurusan apa? Jurusan manajemen. Manajemen bisnis. Kalau main film, Mau main film apa Ridwan? Jenrenya? Aku jenrenya, Kayaknya genre horror deh. Horror ya? Kenapa horror sih? Ya mungkin karena horror. Pokoknya udah horror. Foul bisa aja ya. Itu horror ya. Ya, pertanyaannya udah cukup banyak tadi, Yang dijawab juga oleh teman-teman J.D.ilvan. Mungkin terakhir, Sebelum kita mengakhiri sesi sore hari ini, Boleh kalian secara bergantian, Mengucapkan, Selamat menjalankan ibadah Ramadan mungkin ya. Silahkan, boleh. Ya, dari aku dulu, Buat semuanya, Minar Aizin, Mohon maaf, Dibatikan, Biaran salah-salah kata, Apa pun sama buatan, Mohon dimaafkan. Selamat menjalankan ibadah puasa, Semoga, Puasanya ini lancar, Semuanya, Besok, Dan selalu dalam minuman Allah, Semoga Allah. Amin. Boleh, Dibatikan ibadah puasa, Buat kita semuanya, Umat Muslim di Indonesia, Maupun di dunia lah. Pokoknya, Semoga nanti, Tahun-tahun ke depannya, Kita dipertemukan lagi, Dengan bulan Ramadan. Amin. Amin. Semoga selamat menjalankan, Buat kita semakin lancar rejeki. Amin. Amin. Randa, silahkan. Untuk semua, Umat Muslim yang menjalankan, Randa ucapkan selamat menaikan ibadah puasa tentunya, Semoga di Ramadan kali ini, Kita bisa, Mendapat keberkahan yang jauh, Berlipat ganda dari bulan-bulan sebelumnya, Juga tentunya, Sebagai ajang, Untuk kita introspeksi diri masing-masing, Untuk meningkatkan keimanan kita, Kepada Allah SWT. Amin. Silahkan, Gunawan. Gunawan, Mau mengucapkan semua, Kepada pemirsa semuanya, Sebelum memasuki bulan Ramadan, Gunawan, Memang maaf lahirin batin, Semoga, Bisa menjalankan, Ibadah puasa dengan baik, Dan juga, Semoga kita semua dalam keadaan, Sehat Allah SWT. Amin. Amin. Terima kasih. Faul, Terakhir, Faul, Silahkan. Khususnya, Menjalankan ibadah puasa, Semoga, Amal dan perbuatan kita, Diterima oleh Allah SWT, Dan, Semoga kita tetap menjadi manusia yang lebih baik lagi, Dan, Tetap, Best. Amin. Terima kasih, GD11, Untuk waktunya sehari ini, Semoga yang sukses, Ya, Mudah-mudahan ya, Kalian juga sehat-sehat selalu, Sampai ketemu, Di acara selanjutnya, Terima kasih, Teman-teman semua, Terima kasih, Teman-teman media juga, Yang sudah bergabung. Terima kasih, Terima kasih, Terima kasih, Terima kasih, Terima kasih,